Pemirsa curah hujan yang tinggi mengakibatkan longsor dan pohon tumbang di jalur Medan Prastagi yang menimpa satu unit mobil mewah. Tidak ada korban jiwa, petugas Satlantas Polres Tabus Medan menurunkan alat berat untuk mengevakuasi mobil. Beginilah proses evakuasi mobil mewah yang tertimpa pohon dan longsor yang dilakukan petugas gabungan Satlantas Polres Tabus Medan bersama BPBD Deli Serdam. Berlokasi di jalur wisata Jalan Medan Prastagi, kilometer 37, tikungan Tirta Nadi. Diduga curah hujan yang tinggi penyebab terjadinya longsor. Satu unit alat berat diturunkan guna upaya pembersihan material yang menutup badan jalan. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena masih turun hujan. Jadi longsoran batu yang diakibatkan oleh tumbangnya satu buah pohon dan mencederai, ulangi mencederai bukan, mengenai satu unit mobil HRV. Kemudian sekarang hari minggu pukul 3 lewat 20, kita sudah bisa masuk dengan membawa alat berat lolos ke dalam. Kita akan coba untuk membersihkan bersamanya ada pakar polsek juga, membersihkan material longsoran. Curah hujan yang tinggi memungkinkan masih adanya longsor susulan. Untuk itu, warga diimbau untuk waspada saat melintasi jalur tersebut. Harus alur lintas yang sempat ditutup, kini dibuka kembali dan berangsur lancar. Pembedaan Sumat Utara, Adi Palapah Raham, AI News, melaporkan.